perbedaan bidara arab dan bidara india atau apel putsa yang paling menonjol adalah dari durinya meskipun durinya ini terlihat tajam tapi sebenarnya ini lentur dan dia banyak banget sedangkan kalau yang bidara india atau apel putsa dia durinya berada di di setiap di setiap batang tangkal kayak gini perbedaan yang kedua itu pada daun daunnya itu cenderung bulat-bulat kecil dan dibalik daunnya ini tuh seperti ini dia sama hijau yang masih muda juga sama seperti ini hijau juga sedangkan kalau yang bidara india atau disebut apel putsa yang masih muda itu seperti ini dan dibelakangnya itu warnanya putih kalau yang tuanya itu seperti ini warnanya ini udah buku kita cari yang nah seperti ini ini bidara india atau apel putsa dia cenderung lebih panjang-panjang dan belakangnya itu putih seperti ini dan yang muda pun sama seperti ini perbedaan yang ketiga terletak pada batang batang itu cenderung lebih hijau dan ada bulu-bulu seperti ini lebih lentur meskipun batang muda dan batang yang tua nah ini batang yang apa putsa atau bidara india ini seperti ini dia lebih keras ya yang tuanya ini dan yang mudanya pun sama itulah perbedaan yang mencolok dari keduanya dan ini jadi satu ya ini bawahnya ini bidara arab atasnya ini bidara india perbedaan yang ketiga mungkin pada buah ya jadi kalau bidara arab itu buahnya lebih kecil-kecil kalau yang bidara india atau apel putsa itu dia lebih besar buahnya ada lagi satu bidara yang persis sama kayak ini cara membedakannya itu lihat daunnya kayak gini dia kalau bidara satu lagi ini namanya sering disebut bidara cina kalau di tempat saya itu bidara cina namanya jadi kalau bidara cina ini sama kayak ini bidara arab cuman dia belakangnya itu kayak berbulu warna putih disininya nih gitu semoga bisa mengedukasi gak tertipu terima kasih terima kasih terima kasih